Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Salwa dalam acara Salam Pramuka Saat kita menghadap, menghadaplah kita dengan segala cinta dan bakti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo teman-teman di Pramuka Kembali lagi dengan saya, Indra Anaya Ramdhani Kali ini saya sedang berlari di Tamatan Nasarea Pada acara Raimun Acabang, Kota Bogor Kali ini saya sedang bersama kakak siapa ini kak? Lilis Kalau boleh tahu kakak disini menjadi pemain terikan ya Kakak memberikan materi apa nih kali ini? Oke, saya perkenalkan nama saya Lilis Sitimut Maina Saya dari Direktorat Mitigasi Bencana BNPB Badan Nasional Penanggulang Bencana Tadi saya memberikan materi terkait SPHB berbasis gugus depan Dimana SPHB itu Satuan Pendidikan Aman Bencana Yang kita coba praktekkan, kita sesuaikan dengan gugus depan di Pramuka Kalau boleh tahu kakak disini pas selama menjelaskan materi Atau selama membuat materinya ada kendala gak nih kak? Kendala alhamdulillah tidak ada ya Karena respon dari para peserta juga sangat baik Cukup atraktif Komunikasi dua arah Dan bahkan beberapa memberikan jawaban dan apa ya Memberikan pertanyaan atau penjawaban yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan sih Tujuan kakak memberikan materi ini apa nih? Nah sebenarnya ada beberapa maksud nih Yang pertama adalah mengedukasi untuk peserta didik Agar memiliki pengetahuan terkait bencana Bencana, kebencanaan Kedua adalah meningkatkan budaya sadar bencana Sehingga mereka memiliki kesiap siagaan Ketika misalnya terjadi bencana mereka harus melakukan apa Dan harus Dan harus Seperti apa gitu Yang terakhir mungkin Tujuannya adalah ketika mereka sudah tahu, sudah paham Mereka bisa mendisiminasikan atau menginformasikan yang mereka dapat hari ini ke teman-temannya Ataupun misalnya lingkungan sekitarnya Terima kasih Kak, sama-sama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pernahalkan, nama saya Erita Malingga Saya sedang ada di Taman Tanah Serial Dengan kegiatan Raimuna Cabang Kota Bogor Siapa nama kakak? Nama saya panggilannya Akos Nama lengkapnya Asip Koswara Dari Sekretat Nasional Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendik Kudristek Materi apa yang kakak berikan kepada peserta Raimuna Cabang ke 7 Kota Bogor Oke, tadi dikasih waktu untuk berkegiatan kurang lebih 1 jam Saya menyampaikan materi terkait SPAB Dalam menciptakan budaya aman dan resiliensi Jadi tadi diharapkan teman-teman yang sudah dikasih materi Pertama bisa menerapkan untuk dirinya sendiri Bagaimana aman dari bencana Salah satunya gempa karena memang Bogor Kota Bogor salah satu potensi yang samannya gempa Kemudian juga tadi SPAB kan berdasarkan Permendikbud No. 33 tahun 2019 Terkait penyelenggaraan program SPAB Di dalamnya ada 3 pilar Nah tadi masing-masing pilar Pilar pertama terkait SARPRAS atau fasilitas sekolah aman Kemudian yang kedua tentang manajemen sekolah aman Terus yang ketiga terkait pendidikan Penguransi koordinasi resiliensi Itu kita tadi coba buat permainan dengan mereka Salah satunya dengan diskusi Mereka memetakan Kira-kira mana yang masuk pilar 1, pilar 2, pilar 3 Dan alhamdulillah hasilnya benar semua Mantap sih teman-teman kakak pramukanya Oke kak Apa kendala kakak dalam memberi materi ini? Kendalanya yang pertama tempat ya Karena tadi kan siang Jadi kan cukup panas Terus kemudian karena ruangannya terbuka Lebih ke teknis sih sebetulnya Infokusnya gak kelihatan jelas oleh kakak-kakaknya Tapi yang lainnya sih oke Mendukung Dan mungkin karena infonya kan informasi kakak-kakak pesertanya banyak Tapi yang tadi yang hadir kayaknya Tidak sesuai dengan yang informasikan Maksudnya ini kan penting banget itu informasinya Benar-benar sih lain kali pramuka mengundang kami Benar-benar pesertanya lebih banyak lagi Terima kasih Apa tujuan kakak memberikan materi tersebut kepada peserta Raimuna? Ya tujuannya yang pertama Mereka bisa menemukanali wilayahnya Khususnya pada saat mereka di sekolah Karena kan wilayah kita Indonesia Hampir 75% wilayah ancamannya tinggi Sedang dan tinggi Jadi suka atau tidak suka Sekolahnya pasti rawan terhadap bencana Salah satunya kalau di kota Bogor gempa ya Jadi bagaimana mereka bisa mengamankan Atau menyelamatkan diri pada saat tergempa Di saat jam sekolah Terus yang kedua Mereka juga tadi kita coba Ajarkan bagaimana Kegiatan SPAB itu Bisa menjadi bagian Penting di sekolah Walaupun tadi pesertanya Bukan guru ya Tetapi setidaknya kami harap Kakak-kakaknya Kakak-kakak pramuka bisa menyampaikan Kepala sekolah Bahwa kegiatan SPAB itu penting Dan wajib Dilaksanakan oleh sekolah Itu sih tujuan yang paling utama Oke kak terima kasih Atas waktu yang diberikan kepada saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sekian Salam Pramuka kali ini Saya Sawa pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka